Plastik kresek Biasanya panitia akan membagikan daging kurban pada warga dengan menggunakan plastik kresek. Murah dan praktis, mungkin dua kata itu menggambarkan betapa bermanfaatnya plastik kresek. Di balik murah dan praktis, rupanya plastik kresek ini menyumbang jumlah sampah lho. Alhasil, tidak sedikit pihak yang menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan plastik kresek sebagai pembungkus daging kurban. Rupanya hal ini berhasil terrealisasi di Desa Ngerawan, Kecamatan Getasan, Semarang. Bukan plastik yang mereka gunakan untuk membagikan daging kurban pada warga. Mereka lebih memilih brongsong yang lebih ramah lingkungan. Hmm, apa itu brongsong? Brongsong adalah sebuah wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Banyak pengrajin bambu yang ada di sekitar Desa Ngerawan dan menjual brongsong ini. Sehingga, selain ramah lingkungan, para pemuda di Desa Ngerawan ini juga berbagi rejeki dengan para pengrajin bambu. Ini menjadi tahun pertama Desa Ngerawan tidak memilih plastik sebagai tempat pembungkus daging kurban. Ada pro dan kontra saat para pemuda memutuskan untuk menggunakan brongsong sebagai wadah pembungkus daging kurban. Harganya yang lebih mahal dari plastik serta ribet membuat sebagian warga menolaknya. Namun, berbekal dengan kegigihan untuk tidak menyumbang jumlah sampah, brongsong berhasil terpilih menjadi wadah untuk pembagian daging kurban di Desa Ngerawan, Semarang. Terima kasih telah menonton!